Baik, kuliah hari ini berjudul parasitik. Meskipun sebelumnya sudah kita pelajari, tapi di sini lebih membahas tentang bagaimana kita merotik yang baik. Terutama sesuai dengan tugas kalian untuk melakukan perancangan sistem level. Kita membahas tentang parasitik. Jadi seperti yang telah kita pelajari, parasitik adalah sebenarnya komponen yang tidak diinginkan. Dia timbul karena kita melakukan suatu desain, tetapi kita bukan mendesain komponen tersebut. Karena ada yang overlap, maka terbentuk kapasitansi. Karena ada jalurnya panjang, terbentuk resistansi, dan kemudian induksi. Yang paling berpengaruh adalah kapasitansi dan resistansi kalau untuk frekuensi yang tidak terlalu tinggi. Nah, kapasitansi ini meskipun kecil, tapi karena jumlahnya banyak, dia akan berdampak kepada respon frekuensi atau kecepatan daripada sistem. Dia akan memperlambat dari sistem karena dia harus mencharge kapasitansi-kapasitansi parasitik ini sebelum mendrive sirkuit yang sebenarnya. Komponen parasitik terdiri atas kapasitansi, resistansi, dan juga induktansi. Dan ini baru dirasakan kalau frekuensinya sudah cukup tinggi di atas 20 MHz. Dan nilainya sebenarnya cukup kecil kalau dari satuannya. bisa dikisaran femtofarad. Di mana kapasitansi parasitik ini? Dia terdapat di mana saja, di cukup banyak tempat. Kita sudah kenal, ada paralel plate kapasitor. Jadi semua sesuatu yang bersifat permukaan, paralel. Kemudian ada jarak yang kecil. Dia akan menembulkan plate kapasitans. Juga ada fringe kapasitans di permukaan-permukaan di pinggiran. Sehingga kalau kita lihat di sini, yang warna hitam itu permukaannya langsung bertemu. Kalau fringe lebih kepada pinggirannya, makanya dia sangat bergantung kepada lingkarnya biasanya. Ini banyak sekali. Kapasitansi jumlahnya banyak sekali. Meskipun kecil, tapi karena akumulasi cukup banyak, makanya dia menjadi suatu hal yang signifikan. Terutama di frekuensi yang tinggi tentunya. Ini kapasitansi ini terbentuk. Kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya baik antara metal ataupun jalur koneksi lainnya terhadap metal lagi di layer berikutnya, dan juga terhadap substrat. Metal terhadap substrat. Nah, bagaimana kita mengurangi kapasitansi parasitik ini? Salah satu caranya pertama adalah buat panjangnya sependek mungkin. Wire length. Jadi panjang daripada interkoneksi kita, sedapat mungkin saudara membuatnya sependek mungkin. Maka kapasitansi akan makin kecil karena kita bisa mengurangi permukaan. Kemudian yang kedua adalah mengurangi overlap antara wire dan substrat. Nah, ini bagaimana caranya nih? Antara wire dan substrat. Karena substrat ada di mana-mana. Nanti kita akan jelaskan. Atau antara wire dengan bagian lainnya, baik itu dengan wire lagi, atau dengan device, sesuatu yang mengalirkan arus. Ini cara pertama. Jadi kita mereduksi wire length. Yang kedua adalah metal selection. Biasanya kapasitansi timbul antara wire dengan substrat. Dan kita tahu substrat ada di mana-mana. Dan kalau kita lihat dari gambar ini, sebenarnya kita perlu sekali untuk mengisolasi. Karena meskipun di sirkuit pertama ini tidak berhubungan langsung dengan sirkuit kedua, tapi kalau terjadi noise akibat daripada parasitic kapasitans, dia ada juga parasitic kapasitan dan parasitic resistan di dalam substrat ini. Sehingga noise di sirkuit pertama bisa mempengaruhi di sirkuit kedua. Jadi kita perlu di sini mengurangi noise di sirkuit pertama. cara menguranginya yaitu dengan mengurangi parasitic kapasitan di sirkuit pertama. Ini tadi lanjutan dari metal selection. Nah ini cara, nah ini ya maksud saya ada tadi penjelasan bagaimana kita mengurangi overlap antara interkoneksi dengan substrat. ini kita lakukan dengan memilih metal yang lebih tinggi. Kita punya metal satu, metal dua, metal tiga, seterusnya. Untuk mengurangi kapasitansi, gunakanlah metal paling tinggi. Sehingga jarak antara permukaan metal tersebut dengan substrat akan makin jauh. Kita tahu bahwa jarak berbanding terbalik dengan nilai kapasitansi tersebut. Yang kiri, yang metal satu dengan substrat ini dekat, kapasitansinya besar. Yang gambar kedua, metal dua jauh dengan substrat, maka kapasitansinya ngecil. Nah kita diharapkan menggunakan yang metode kedua, menjauhkan antara metal dengan substrat yang ada. Nah ini kita lihat hubungannya di tabel yang ada di bawah ini. Kalau kita punya metal satu, metal dua, metal tiga, dan metal empat, jaraknya itu kan makin lama makin besar ya. Nah dengan jarak makin besar kita lihat kapasitansi per unit area-nya dalam bentuk parat, ya itu makin kecil. Ya jaraknya makin kecil. Karena jaraknya makin besar maka kapasitansi per unit area-nya akan semakin kecil. Namun ada permasalahan. Tidak selalu hukum itu berlaku. Karena kita tahu biasanya makin tinggi metalnya, itu minimum width-nya makin besar. Desain rule-nya menyatakan bahwa metal yang paling tinggi itu biasanya makin besar. Kenapa dia besar? Dulu sudah saya ajarkan bahwa dia makin besar karena biasanya metal-metal yang di paling atas itu merupakan penggabungan daripada metal-metal interkoneksi yang ada di bawahnya. Sehingga arusnya pun makin lama makin besar, sehingga minimum width-nya juga makin besar di metal yang tinggi. Nah kalau kita lihat di sini, ya meskipun tadi kita sebutkan bahwa kapasitansi per unit area-nya makin kecil dengan metal yang paling tinggi, namun karena ada tadi constraint bahwa lebar minimumnya makin besar, maka kalau kita ambil contoh, kita punya panjang wire interkoneksi 10 mikrometer, kita lihat berapa sebenarnya hasil hitungan kapasitansinya. Terlihat di sini justru makin tinggi metalnya makin besar kapasitansinya. Dan yang paling optimum justru di metal 2. Kalau kita lihat jaraknya sama ya. Metal 2 adalah paling optimum. Makanya untuk, tapi ini tergantung teknologi ya. Ini dalam kondisi teknologi ini. Metal 2 makanya kita pakai untuk interkoneksi. Namun tapi perlu saya ingatkan lagi, ini tergantung pada teknologi yang kita pakai. Jadi di setiap teknologi itu pasti akan ada desain rule-nya, ada kapasitansi per unit area-nya. Nah ini harus kita kalkulasi. Kalau saudara mau tahu, tabel ini saudara generate dulu. Saudara hitung berapa kapasitansinya. Ya. Ini juga bisa kita lakukan sebagai contoh, kita menghindari metal nyebrang di atas sirkit yang aktif kita. Karena apapun yang aktif, yang mengalirkan arus, kemudian ada metal di atasnya, dia akan membentuk plat paralel dan akan menimbulkan kapasitansi. Jadi kita menghindari kalau ada suatu sirkit aktif, di atasnya banyak yang terkoneksi. Nah ini contohnya. Metal over metal. Jadi kalau sudah lihat gambar 4-5 ini, gambar 4-5, ini adalah contoh di atas sirkit aktifnya banyak sekali interkoneksi. Ini tidak baik. Ini akan menimbulkan banyak kapasitansi dan bisa menjadi noise. Noise artinya kalau frekuensinya tinggi, kapasitansi menjadi rendah, bisa short. Tapi yang ideal adalah di gambar yang kanan dari gambar 4-5 ini, yaitu interkoneksinya, itu antar blok saja. Jadi tidak di atas blok-blok yang aktif tersebut, tapi antar blok dilakukannya. Kemudian gambar 4-6 sebelah kiri juga menunjukkan bahwa kalau ada sirkit aktif, kita tidak disarankan tadi untuk melakukan interkoneksi di atasnya. Tapi kita bisa melakukan membelok seperti ini. Ini lebih aman, sehingga meskipun lebih panjang, tapi dia tidak terpengaruh oleh sirkit yang ada di bawahnya. Ya, jadi setiap wire itu mempunyai, oke, itu tadi tentang parasitik kapasitansi, sekarang kita masuk kepada komponen parasitik yang kedua, yaitu parasitik resistan. Nah, semua wire, semua wire itu memiliki resistansi. Dan dia memiliki beban, arus yang bisa melewati interkoneksi tersebut. Kita lihat di sini. Biasanya kita, di dalam sirkit kita, jadi untuk mengetahui hal ini, kita biasanya harus paham sirkit yang kita buat. Sebagai contoh, kita ingin mengalirkan arus 1 mA dengan panjang 2 mm. Ini interkoneksi antara satu sel sama sel lainnya. Kita memiliki requirement bahwa dia harus 1 mA. Kemudian metal yang kita pakai, dia memiliki spek bawah 0,5 mA per mikron. Mikron sini, ini lebarnya. Dia hanya bisa sanggup 0,5 mA per mikron. Sementara kita perlu 1 mA. Salah satu cara kita, tentu kita akan memperlebar interkoneksi tersebut. untuk mencapai 1 mA dari current, berarti kita harus membuat dia per mikron. 0,5 mA berarti kali 2 ya. Lebarnya menjadi 2 mikron. supaya kita bisa mengandalkan 1 mA. Nah, kalau dia 2 mm long, kemudian 2 mikron wide, lebarnya tadi 2 mikron, supaya dia 1 mA, berarti kita luasnya ada 1.000 ya. eh maaf. Ya maaf. 2 mm, ya. Dibagi dengan 2 mikron. Karena kita tahu bahwa resistansi itu kan square ya, kotak ya. Jadi kalau saudara 2 mm long, itu kotak, jumlah kotak. yang itu adalah 2 mm dibagi dengan, tadi lebarnya 2 mikron. 2 mm berarti 2.000, 2.000 bagi 2, dapat 1.000. Itu berarti ada 1.000 kotak. Karena kita tahu resistansi itu, kita hitungnya resistansi square kan. Nah, sekarang kita miliki 1.000 square. dengan 1.000 square, kalau di speknya ada resistansi square-nya adalah 50 mili ohm per square, berarti total resistansinya adalah 1.000 kali 0,05. Kita tahu 50 mili ohm. Total resistansinya berarti 50 ohm. Nah, di sini apa efeknya? Kita punya interkoneksi 2 mm, kemudian resistansinya 50 ohm. Apa efeknya? Efeknya itu adalah ada drop tegangan di situ. Jadi sepanjang wire itu, dia akan menimbulkan tegangan kan. Karena ada arus, ada resistansi. Kita tahu arus yang tadi kita targetkan di 1 mili ampere. Kemudian resistansi kita hitung 50 ohm. Berarti sesuai dengan rumus, V sama dengan IR, berarti 50 kali 1, maka akan ada voltage drop 50 mili volt. Akan ada voltage drop sebesar 50 mili volt. Nah, ini cukup signifikan. 50 mili volt itu cukup besar. Bagaimana caranya supaya kita tidak, voltage drop-nya tidak sebesar itu? Supaya voltage drop tidak sebesar itu, ya otomatis kita mengurangkan square-nya. Bagaimana mengurang square-nya? Kita berbesar width-nya, lebarnya. Dengan memperbesar lebar, misalnya 10 kali lebarnya lebih besar, resistansi akan turun juga 10 kali. Karena jumlah square, jumlah kotaknya juga semakin kecil. Begitu tekniknya. Di sini ada dicontohkan, bisa jadi kita memperbesar 5 kali. Lebarnya itu jadi lebih besar 5 kali. Sehingga kita bisa mengurangi voltage drop-nya sebesar 5 kali juga. Nah, itu kita, teknik tadi itu disebut kita menghitung e-air drop. E-air drop yang di sini diakibatkan oleh resistansi yang besar. Resistansinya resistansi apa? Resistansi parasitik. Karena resistansi ini diakibatkan oleh interkoneksi yang ada. Bukan kita membuat resistor. Tetapi interkoneksi yang kita harapkan, tetapi karena dia panjang, ada resistansi, terjadilah voltage drop. Sebenarnya bisa bayangkan kalau ada voltage drop dari sebuah input, kemudian ada driver-nya, dari driver ke input tersebut, yang harusnya tegangannya misalnya 1,8 volt, terdekradasi tegangannya. Ini berbahaya. Kalau ininya panjang, bisa jadi nanti VOH, OOL-nya tidak memenuhi syarat. Nah, tadi sudah disimpulkan bahwa solusinya adalah ingin memperbesar lebar daripada metal interkoneksinya. Selanjutnya, kita punya kasus nih. Kita mendrive banyak modul. Nah, masing-masing punya spek. Misalnya modul yang pertama ini, arusnya 1 mA. Modul ini 5 mA. Ini yang bawah 1 mA, 1 mA, 1 mA. Namun di sini ada yang gede, 10 mA. Dan posisinya di luar. Paling belakang maksudnya. Paling belakang. Pertanyaannya, berapa besar width yang ada di sini? Supaya kita, voltage drop-nya tidak besar. idealnya, idealnya lebarnya itu kita hitung dari total arus yang kita harus supply. Arus yang kita supply di sini, kita bisa lihat totalnya 1 tambah 5, tambah 10, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Total 19. Karena totalnya 19, ya sudah, kita buat lebar yang sesuai untuk 19 ini. ya. Nah, karena speknya tadi, bahwa kemampuan arus itu adalah 0,5 mA per micron. Supaya saudara bisa men-drive 19, berarti saudara kali 2 kan. Berarti lebarnya dikali 2, 19 kali 2, atau 38 micron. jadi lebarnya tadi yang kecil, gini kita buat jadi besar, 38 micron. Apakah ini efektif? Efektif, ya efektif, bisa. Tapi apakah dia efisien? Tidak. Kenapa tidak efisien? Karena di sini, dia hanya men-drive 1 mA. Di sini hanya 1 mA. tapi kita kasih jalur yang 38 micron. Besar sekali. Maka dari itu salah satu solusinya, kita membuat taper. Jadi, yang awal ini adalah tetap 38 micron, tapi karena di sini sudah ter-reduce. 1 mA ke bawah, 1 mA ke atas, maka dia makin kecil. Di sini 5 mA ke atas, 1 mA ke bawah, makin kecil lagi. Sampai yang bagian akhir, 10 mA. Nah, dengan begini kita lebih efisien, karena secara size juga makin kecil, kapasitansi juga makin kecil, lebih efisien untuk ini. Ada juga cara yang lebih efisien, yaitu kita membuang jalur untuk yang besar, seperti ini 10 mA yang besar, kita buat interkoneksi sendiri, di luar. Sehingga yang lain bisa menggunakan interkoneksi yang kecil-kecil. Nah, ini bisa kita kita aplikasikan apabila kita menemukan sesuatu yang ada satu yang besar saja, yang lainnya kecil-kecil, yang kecil kita grouping, sementara yang besar kita pesisihkan, dia memiliki interkoneksi khusus dengan lebar yang lebih besar. opsi lainnya, kalau kita punya ketebalan yang sama setiap metal, kita bisa bagi seperti ini, daripada kita membuat dia lebar, tapi kita membuat dia paralel di semua layer, metal 1, metal 2, metal 3, sehingga kemampuan arusnya akan besar. tapi ini perlu dicatat, ini bisa dilakukan kalau ketebalannya sama. Ini bisa mereduksi, maaf, ini mereduksi resistan. Resistan. Parastik yang lainnya adalah parastik di device, kalau tadi kan di interkoneksi. Di device pun ada, kita sudah pernah pelajari sebenarnya, antara misalnya difusi P dengan substratnya, kemudian poli dengan substrat, kemudian substrat dengan bulknya, channel, ini channel, sorry, antara channel dengan difusi, antara channel dengan substrat, antara poli dengan wellnya. nah kalau untuk ini kita harus memperkecil resistansi parasitik dari gate. Nah ini kita bisa lakukan dengan kita mereduce yang seri. Salah satu cara untuk mereduce seri. Poli silikon kalau panjang kan resistansinya besar. Kalau kita sudah untuk W per L-nya tinggi, itu besar, maka polinya kan panjang. polinya panjang, resistansinya besar. Nah salah satu solusi adalah pakai finger. Jadi finger itu bisa mengurangi resistansi. Dengan finger kita bisa membuat dia jadi setengah, kemudian karena dia paralel, dia juga bisa mengurangi resistansi. Nah ini para arsistik pada device. baik. Baik, saya kira itu bahan kuliah kita hari ini. oke, Uhhh